Intro Perlu adanya tindakan nyata dalam melestarikan seni budaya Bali di tengah ancaman perkembangan pariwisata yang begitu pesat. Hal ini juga berdasarkan rasa simpati dari masyarakat luar yang mengkhawatirkan keberadaan budaya Bali yang semakin terancam. Seni budaya Bali terus mengalami ancaman seiring dari perkembangan pariwisata yang begitu pesat. Hal ini diakui oleh pemerhati budaya yang juga Ketua Yayasan Yasa Putra Sedana Dewa Rai Budiasa. Viak yang menunturkan bahwa sempat masyarakat luar mengkritik dan simpati terhadap keberadaan seni budaya Bali yang semakin hari terus digempur tantangan yang sangat luar biasa. Melihat kondisi ini perlu adanya gerakan nyata untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Bali baik itu dari segi tarian, kesenian, maupun filosofi agama Hindu. Salah satunya adalah dengan melakukan pagelaran seni budaya yang melibatkan generasi muda. Kritikan maupun simpati masyarakat luar dari dahulu ketika kami mengetahkan di luar ini bahwa kebudayaan Bali itu akan mendapatkan ancaman baik lokal maupun luar akibat dari perkembangan keperhiasatan. Oleh karena itu kami didikan Yayasan ini dalam rangka melestarikan dan membangkang kebudayaan Bali baik itu mengenai ketari-tarian, kesenian, maupun di dalam ini juga mengenai filosofi tentang agama Hindu. Nah ini kita lakukan dalam Yayasan ini, salah satu aktivitas yang rutin kita lakukan adalah pengelaran seni budaya ini melibatkan generasi muda kita tidak hanya di sekitar payangan saja tapi hampir di seluruh korporan yang diajar. Dewa Rai Budi Asa berharap secara filosofis pemahaman terhadap kebudayaan itu identik dengan agama Hindu sehingga apabila terjadi rongrongan terhadap agama Hindu, generasi muda mampu mengeliminasi hal tersebut. Selain itu segala pementasan seni budaya Bali tidak hanya dilakukan di hotel melainkan bisa dipentaskan di mana budaya tersebut berasal. Sehingga pementasan tersebut bisa dilakukan secara natural dan lebih memiliki makna. Adi Setiawan, Bali TV Dalam Autor